Kantin di kampus Georgia State University setiap tahunnya menyajikan sekitar 7.500 piring makanan. Tak semuanya habis dimakan mahasiswa. Dana hibah digunakan untuk menghadirkan teknologi kecederasan buatan atau AI untuk memantau makanan di kantin. Ada foto yang akan diambil dari kantin, dan AI akan mengkategorikan semuanya di kantin dan mengatakan semuanya di kantin. Perangkat lunak yang digunakan bernama Raccoon Eyes atau Mata Raccoon, dan hasil temuannya dirangkum dalam sebuah laporan. Selain memantau sampah makanan dengan AI, mahasiswa juga memberi masukan lewat kios Raccoon Eyes, membantu pemilih kantin menyesuaikan menu. Sampah makanan berkurang 23 persen sejak program AI ini diluncurkan. Banyaknya sampah makanan alias makanan yang akhirnya terbuang percuma menjadi masalah serius di banyak negara, tak terkecuali Amerika Serikat. Bahkan Departemen Pertanian Amerika memperkirakan setiap tahunnya 30 hingga 40 persen bahan makanan di Amerika akhirnya terbuang sia-sia. Pada saat yang sama banyak orang membutuhkan bantuan makanan. Di sinilah peneliti di Purdue University bekerja sama dengan organisasi penyalur bantuan pangan. Peneliti juga menggunakan teknologi AI untuk mengurangi beban operator manusia dan juga membatasi kesalahan komunikasi. Makanan yang hampir terbuang sebenarnya masih sangat layak makan, hanya saja mungkin ditolak pemesan awal dengan berbagai alasan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.